Allah Bapak, Sang Pencipta Langit dan Bumi, sumber segala rahmat, kami bersyukur kalau pada siang hari ini boleh bersama Ibu Chris Dayanti, utusan Tuhan untuk rakyat Indonesia, khususnya di GKJW Jemaah Tamba Asri, Desa Sido Asri ini. Dan saat ini Tuhan, kami secara simbolis akan meletakkan batu kerama. Kami memohon anugerahmu, engkau yang menyertai, engkau yang memberkati, sehingga pembangunan BLKK ini boleh berjalan dengan baik, dengan lancar sampai selesai, sampai tuntas, dan boleh bermanfaat bagi banyak masyarakat. Engkau juga yang akan melindungi, memberkati Ibu Chris Dayanti dalam melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawabnya. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, dan bijaksana, sehingga boleh melaksanakan dan bijaksana, sehingga boleh melaksanakan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sang penyelamat kami, kami berdoa. Amin. Silahkan Ibu Chris Dayanti, dimulai atas nama Bapak, Putra, dan Ruh Kudus, inilah peletakan batu pertama Ibu Chris Dayanti. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak. Semoga manfaat untuk kita semuanya, dan selamat menikmati. Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam kasih Tuhan. Heboh Chris Dayanti membantu jemaat GKJW di Desa Cido Arsi. Sesuai video tadi, saudara-saudara. Dan kemudian juga didoakan, bahkan sampai menangis. Saya, waktu nonton video ini, saya bersyukur sekali bahwa, khususnya hamba Tuhan, pendeta tadi, ketika beliau berdoa, dan menyapa ala Bapak di dalam nama Tuhan Yesus, sang penyelamat kami, di depan seorang publik figur, artis, juga anggota DPR, yang berbeda agama, tapi dia menyadari bahwa, siapapun yang ada di depan dia, dalam urusan berdoa, selalu dengan tegas, memperkenalkan nama Tuhan, memperkenalkan nama Tuhan Yesus, kepada siapapun. Dan juga waktu peletakan batu pertama, sekalipun Chris Dayanti beragama Islam, tapi jelas, peletakan batu pertama gedung tersebut, demi kepentingan jemaat dan masyarakat itu, betul-betul hanya bisa terjadi, dalam nama Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Saya waktu nonton video ini, saya sempat kepikiran, ini gimana kalau, Ustadz Abdul Somad melihatnya. karena kita tahu bahwa, Ustadz Abdul Somad ini terkenal di Indonesia, apa-apa haram. Masuk ke rumah ibadat orang lain, kalau orang Islam, masuk ke gereja, haram. Ini haram, itu haram. Belum lagi, Ustadz-ustad sejenis, Abdul Somad yang, mengharamkan, kalau mengidolakan pemain sepak bola, haram. Ini haram, itu haram. Tapi saya bersyukur ya, dengan adanya, Chris Dayanti, membantu jemaat tersebut, dan didoakan dalam nama Tuhan Yesus, juga seperti memberi satu warna yang baik ya. Bahwa memang di Indonesia ini, kita toleransinya sangat kuat. Tentu, Chris Dayanti dengan imannya sendiri, sebagai muslim, tetapi, juga, Chris Dayanti tidak, tipe orang yang, tipe orang yang, menganggap agama lain, sebagai musuh. Atau seperti yang somad, biasa ajar, haram ini, haram itu. Bahaya, kalau pemimpin-pemimpin, di negeri kita, berpatokan pada pandangan-pandangan, seperti somad, itu maka, Indonesia tidak akan maju, saudara-saudara. Karena Indonesia ini, majemuk, kita ini ada Islamnya, ada Katolik, ada Kristen, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Maka, tentu, kita, abis-abisan, mencintai agama kita, sendiri-sendiri, tapi juga, menghargai agama lain. Makanya, saya sangat bersyukur sekali, bahwa, ketika saya lihat video ini, saya, berharap, kalau somad, lihat ini, tak usah lagi Anda, mengharam-haramkan. Indonesia ini, bukan hanya ada agama Islam, Abdul Somad, Indonesia ini, ya, majemuk, gitu lah. Jadi, saya pikir, ya, kita harus saling menghargai lah ya. Dan buat Chris Dayanti, mantap. Apapun, motivasi Chris Dayanti, dibalik itu semua, tapi kita berdoa saja yang terbaik, Tuhan yang maha menguji, Tuhan yang meluruskan hati, dan, yang luar biasa loh, doa dari pendeta tersebut, membuat Chris Dayanti, meneteskan air mata. Dia menangis, dia lap air matanya seperti ini, tadi. Dan, saya nonton video ini, saya bilang, wow, luar biasa, ya. Memang Indonesia butuh pemimpin-pemimpin yang, ya, seperti Pak Jokowi, gitu lah. Tidak peduli mau agama apa, ke agama apa, ke, mau ustadz seperti Somad bilang, masuk gereja haram, apa segala macam, tahu-tahu, Pak Jokowi dan beberapa pejabat, masuk ke gereja, atau tempat ibadah yang lain. Nah, ini yang dibutuhkan oleh Indonesia. Jadi, mungkin ada orang-orang tertentu, yang sangat mengagumi Abdul Somad, dan sejenisnya, dan Anda rasa Abdul Somad sangat penting bagi Anda. Tapi kalau bicara dalam ruang lingkup Indonesia, kita memang tidak butuh orang-orang seperti Somad. Kita butuh orang-orang seperti Pak Jokowi, dan lain sebagainya. Ya, contoh kecil, Chris Dayanti, atau mungkin yang lainnya. Jadi, mari orang Indonesia, kita tetap saling menghargai, menghormati satu dengan yang lain, dan khusus orang Kristen, teladan dari Pak Pendeta tadi luar biasa, mau siap pakai di depan kita, tetap doa harus berani, dalam nama Tuhan Yesus. Saya pernah ketemu pendeta, atau orang Kristen, yang karena melihat ada orang lain, di situ yang beda agama, dia malu menyebut dalam nama Tuhan Yesus penyelamat kami. Dia malu menyebut ala Bapak, anak, dan roh kudus. Ya, karena dia bilang, wah ini orang-orang tidak percaya yang iman kita, orang tidak percaya bahwa Yesus penyelamat, atau Yesus Tuhan, tidak percaya teritunggal, jadi tidak usah disebut saja. Kan begitu. Faktanya ada, saya pernah ketemu kasus, bahkan di kantong Kristen. Karena lihat, orang-orang dari Jakarta, dari Jawa datang, beda agama, berjilbab semua, Kristen-nya jadi takut ngomong Yesus. Ini bahaya. Ini Kristen pengecut. Tetapi ini di daerah Jawa, tetapi luar biasa Pak Pendeta tadi ya. Siapapun Pak Pendeta tadi, saya tidak tahu namanya, mungkin Bapak Ketua Majelis, Tuhan memberkati Bapak, luar biasa Pak. Doa Bapak itu, doa yang dasyat. Firman Allah berkata, doa orang benar, sangat besar kuasanya, orang dibenarkan karena Tuhan Yesus, maka orang yang sudah dibenarkan karena Tuhan Yesus, tidak akan malu bersaksi tentang Yesus. Sebab Tuhan Yesus sendiri berkata, dalam Markus pasal 8 ayat 38, siapa malu menyaksikan aku, aku akan malu menyaksikan dia. Juga di dalam, Matius pasal 10 ayat 32-33, Tuhan Yesus bilang, barang siapa mengakui aku di depan Bapak, aku akan, barang siapa mengakui aku di depan manusia, aku akan mengakui dia di depan Bapak. Barang siapa menyangkal aku, aku akan menyangkal dia. Oleh karena itu, dari video tadi, orang-orang Kristen, siapapun anda di mana, anda berada, jangan pernah mengaku, malu mengaku Yesus. Jangan pernah takut mengaku Yesus. Karena dalam nama Yesus ada kuasa. Anda lihat dalam doa tadi, Chris Dayanti disentuh, dia menangis. Itu sebagai contoh kecil saja. Doa kita bisa mengerjakan lebih besar, dari itu semua. Oleh karena itu, apapun beban saudara, persoalan saudara, tetap andalkan Tuhan, tetap tonjolkan Yesus. Semakin kita meninggikan Yesus, sekalipun dunia tidak suka, Tuhan akan memberkati dan mempromosikan kita. Sebaliknya, kalau kita pengecut, penakut, malu, bersaksi tentang Tuhan, Anda sudah tahu konsekuensinya, dalam ayat-ayat yang saya sebut tadi. Markus 8 ayat 38, Matius pasal 10, ayat 32-33. Ya, oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, jangan malu menyaksikan Kristus ya. Saya tetap pesankan ini kepada saudara, dan buat, orang-orang beda agama, Tuhan memberkati saudara, yang mencintai, persatuan dan kesatuan di Indonesia. Ya pesan saya, hindari, atau tolak, cerama-cerama, atau seruan-seruan, atau ajakan, dari toko agama manapun, yang menghina agama lain. Tidak boleh. Kita tidak butuh rohaniawan-rohaniawan, seperti itu di Indonesia. Yang kita butuh adalah, orang-orang yang, saling menghormati, saling menghargai. Sekalipun dia sangat mencintai agamanya, seperti kita. Kita sangat mencintai agama Kristen. Kita sangat mencintai Tuhan Yesus. Kita sangat mencintai Allah Terhitunggal. Tapi kita tidak dididik, untuk menghina agama lain. Ya, apalagi kami di NTT, jujur-jujur saja. Kami mayoritas, katolik, protestan, tetapi, kami sangat menghargai, dan mengasihi, orang-orang agama lain. Mau Islam, Hindu, Buddha, atau apapun. Tetap, kami tidak bisa tolerir, dengan, pandangan, atau ajaran, yang tidak sesuai dengan, firman Tuhan, atau iman kami. Tetapi, yang namanya menghargai, itu ada di Alkitab. Yang namanya mendoakan agama lain, itu ada di Alkitab. Ya, ada di firman Allah. Maka, kami tidak bisa, lupa ajaran itu. Ya, kami pokoknya, lihat saja, mana yang tidak sesuai, tolak. Tapi yang sesuai, kami pertahankan. Dan puji Tuhan, seputaran, membawa damai, bagi banyak orang, mendoakan negeri, menghargai orang lain, itu diajarkan, di Kitab Suci kami. Maju terus orang Kristen, terima kasih buat Pak Pendeta yang tadi, Tuhan memberkati Chris Dayanti, dan buat somat, tak usah lagi haram-haramkan orang ya. Tuhan memberkati, Shalom.